Intro Selamat berjumpa kembali dalam kuliah ekologi komunitas. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas salah satu bentuk interaksi dalam komunitas, yaitu interaksi mutualistik. Untuk topik mutualisme ini kita akan membahas konsep dasar dan bentuk-bentuk hubungan mutualistik antar spesies. Apabila tertarik untuk mendalami topik ini atau menginginkan pembahasan yang lebih advanced, termasuk evolusi dan pendekatan kuantitatifnya, saya sarankan untuk membaca berbagai referensi terkait secara mandiri. Definisi interaksi mutualistik adalah semua hubungan jangka panjang antara dua spesies yang menghasilkan dampak peningkatan fitness pada kedua spesies yang terlibat. Hal ini disebabkan dengan hubungan mutualisme tersebut, spesies meningkat kemampuannya dalam mengamankan sumber daya atau mempertahankan dirinya. Organisme dalam hubungan mutualistik berevolusi bersama. Saat mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, mereka saling memanfaatkan satu sama lain dengan cara yang menguntungkan keduanya. Hubungan mutualistik banyak yang bersifat simbiosis, tetapi tidak semuanya. Jadi, seringkali mutualisme dianggap sama dan digabungkan dengan dua jenis fenomena ekologis lainnya, yaitu kooperasi dan simbiosis, walaupun sesungguhnya ada perbedaan di antara mereka. Istilah kooperasi mengacu pada peningkatan fitness melalui interaksi intraspesifik, dan pada awalnya dulu kadang digunakan untuk merujuk pada interaksi mutualistik yang bukan obligat. Simbiosis merujuk pada interaksi antar dua spesies yang hidup bersama secara dekat secara fisik selama sebagian besar hidup mereka, dan sifatnya dapat mutualistik, parasitik, atau komensalistik. Jadi, hubungan simbiosis tidak selalu mutualistik, dan sebaliknya, interaksi mutualistik tidak selalu bersifat simbiosis. Hubungan mutualisme antara dua spesies dapat mempengaruhi keseluruhan komunitas di mana mereka berada. Sebagai pembandingnya, komensalisme adalah hubungan antara dua spesies yang hanya menguntungkan salah satunya, sementara yang lainnya tidak terpengaruh. Sehingga pengaruh hubungan komensalisme pada lingkungannya tidak sekuat mutualisme. Mutualisme dianggap sebagai pendorong evolusi banyak elemen biodiversitas di bumi dan ko-evolusi antara kelompok spesies. Sebagai catatan, menurut definisi, setiap spesies yang terlibat dalam suatu mutualisme harus menerima manfaat dari interaksi tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa pasangan mutualis tidak selalu menerima manfaat atau beban pengeluaran yang setara. Meskipun aktivitas masing-masing pasangan menguntungkan spesies lainnya, perilaku ini tidak dipicu oleh perilaku altruistik atau pengorbanan diri. Justru sebaliknya, masing-masing spesies dalam hubungan ini mengejar kepentingannya sendiri dan keuntungan yang ditimbulkan oleh hubungan mutualistik ini hanyalah konsekuensi yang tidak disengaja atau merupakan hasil samping dari interaksi tersebut. Mutualisme umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu fakultatif dan obligat. Dalam mutualisme obligat, anggotanya berko-evolusi sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan pasangannya. Jadi sifat hubungannya adalah eksklusif. Sementara itu, dalam mutualisme fakultatif, asosiasi antar spesies tidak harus terjalin dan masing-masing spesies tetap dapat survive tanpa adanya spesies yang lain. Jadi di sini sifat hubungannya adalah generalis. Meskipun demikian, hubungan mutualismenya akan lebih menguntungkan jika terjalin karena dampak positifnya terhadap fitness masing-masing spesies. Mutualisme fakultatif ini sering juga disebut sebagai protokooperasi, yaitu bentuk mutualisme di mana spesies yang terlibat tidak tergantung satu sama lain. Contoh mutualisme obligat antara lain adalah liken. Liken adalah organisme komposit yang merupakan gabungan dari alga atau cyanobacteria yang hidup di antara hiva jamur. Jamur tidak dapat melakukan fotosintesis karena mereka tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dalam bentuk karbohidrat. Di sisi lain, alga dan cyanobacteria dapat melakukan fotosintesis sebagaimana tumbuhan. Jadi dengan berasosiasi dengan alga atau cyanobacterium membentuk liken, jamur yang merupakan pihak dominan dalam hubungan ini memperoleh keterjaminan sumber makanan. Jamur mendapat manfaat dari karbohidrat yang dihasilkan oleh alga atau cyanobacteria melalui fotosintesis. Di pihak lain, alga atau cyanobacteria terlindungi dari ancaman lingkungan oleh filamen jamur, yang juga menjebak kelembaban dan nutrisi dari lingkungan. Simbiosis liken ini memperluas kisaran ekologis anggota yang terlibat, yang tidak tercapai saat mereka berdiri sendiri. Fungsi penting lain dari liken adalah menyediakan bentuk pertahanan hidup di lingkungan yang keras, di mana alga biasanya tidak dapat bertahan hidup. Karena jamur dapat melindungi alga yang biasanya membutuhkan air banyak, maka dalam asosiasi liken, alga dapat hidup di iklim kering, selama kadang-kadang ada hujan yang memungkinkan mereka mengisi ulang dan menyimpan makanan untuk periode kekeringan berikutnya. Salah satu manfaat liken secara langsung bagi manusia adalah melalui kemampuannya menyerap segala sesuatu yang ada di atmosfernya, terutama polutan. Contoh hubungan mutualistik obligat berikutnya adalah ruminan atau hewan pemamapiak. Ruminan memiliki spesies bakteri, yeast, protozoa, dan jamur yang unik di dalam rumen mereka. Bahan tumbuhan yang dikonsumsi ruminansia mengandung selulosa tinggi, tetapi vertebrata tidak menghasilkan selulase yang merupakan enzim yang dibutuhkan untuk memecah selulosa. Jadi, hewan pemamapiak tergantung pada mikrobia simbion di usus mereka untuk memecah serat tanaman menjadi senyawa kimia yang dapat diserap dan dicerna oleh hewan. Dalam rumen tidak terdapat oksigen, sehingga mikrobia di dalam rumen biasanya bersifat anaerob atau anaerob fakultatif. Secara fungsional, retikulorumen adalah ruang fermentasi tunggal yang berisi mikroorganisme yang mengubah polimer karbohidrat tanaman menjadi energi untuk pertumbuhan. Hubungan kerjasama antara ruminansia dan mikroorganisme penghuni rumen ini terbentuk sebagai hasil evolusi selama jutaan tahun. Contoh lainnya adalah asosiasi antara akar tumbuhan dengan fungi membentuk mikoriza. Mikoriza mengacu pada hubungan antara akar tanaman vaskuler dan jamur simbiosisnya. Sekitar 90% dari semua spesies tumbuhan memiliki pasangan mikoriza. Dalam asosiasi mikoriza, miselia jamur menggunakan jaringan hiva yang berfungsi memperluas permukaan untuk penyerapan air dan mineral dari tanah ke dalam tanaman, sehingga meningkatkan serapan hara tanaman. Sebagai gantinya, tanaman memasuk produk fotosintesis untuk bahan bakar metabolisme pefunginya. Untuk hubungan mutualistik yang fakultatif atau protokooperasi, beberapa contohnya dapat kita lihat di sini. Yang sering kita temui di sekitar kita tentunya adalah mutualisme dalam polinasi, misalnya lebah dan tumbuhan berbunga. Namun perlu juga diingat bahwa tidak semua polinasi dengan serangga ini sifatnya fakultatif. Ada yang terspesialisasi, yang nanti akan kita lihat contohnya di bagian belakang kuliah ini. Contoh yang di sini adalah yang sifatnya sebagai polinator umum. Jadi, lebah madu memperoleh nektar dari tumbuhan yang dikunjungi, dan dalam prosesnya ikut memindahkan polen yang menempel di badannya ke bunga yang lain. Hubungan ini bersifat fakultatif karena baik tumbuhan yang dibantu maupun lebahnya dapat memperoleh nektar dan agen polinasi yang lain. Bentuk hubungan fakultatif lainnya adalah apa yang disebut sebagai simbiosis kebersihan, atau cleaning simbiosis. Contohnya adalah hubungan antara ikan chromit orange dan chromit hijau. Kedua spesies ini hidup berdampingan di wilayah mereka ditemukan. Chromit orange bertindak sebagai ikan pembersih, cleaning service yang menghilangkan parasit dari chromit hijau yang ukurannya lebih besar. Namun hubungan ini bersifat fakultatif juga karena chromit orange juga mempunyai sumber makanan yang lain. Ia memangsa telur dan larva chromit hijau dan juga memakan soplangton dan agye. Jika kita perbandingkan, terdapat pola berbeda yang dapat kita identifikasi dari bentuk mutualisme yang fakultatif dan obligat. Mutualisme fakultatif lebih umum dijumpai daripada yang obligat karena hubungannya yang relatif longgar keterikatannya. Pada mutualisme obligat, jika pasangannya punah, maka obligat mutualis atau partner mutualismenya juga akan punah. Sementara itu pada mutualisme fakultatif, jika pasangannya punah, maka spesies yang satunya tidak ikut punah. Dalam mutualisme obligat, kedua pihak harus mendukung pasangannya, jadi ketergantungannya terjadi dua arah. Dalam mutualisme fakultatif, hubungan dependensi dua arah tersebut tidak terbentuk, tidak ada pasangan yang bergantung satu sama lain. Karena bentuknya yang lebih general, mutualisme fakultatif membutuhkan periode waktu yang lebih lama untuk terbentuk melalui evolusi. Sementara karena hubungan mutualistik obligat yang lebih spesifik, evolusinya lebih mudah terjadi. Kita sekarang beralih ke sejumlah contoh bentuk-bentuk hubungan mutualistik antar spesies. Ini hanyalah berupa perwakilan bentuk mutualisme yang paling umum dijumpai di alam. Namun perlu dicatat bahwa interaksi spesies ini sifatnya kompleks dan banyak hal yang sifatnya abu-abu dan menimbulkan perdebatan mengenai bentuknya. Apakah benar merupakan mutualisme atau bentuk interaksi yang lain? Apakah obligat atau fakultatif atau perdebatan lainnya? Jadi yang kita bahas di sini adalah bentuk dasarnya saja untuk bekal pemahaman lebih lanjut jika kita ingin memahami kompleksitasnya. Kita akan mencoba membahas berbagai contoh hubungan mutualisme berdasarkan spesies yang berperan dalam asosiasinya. Yaitu tumbuhan, hewan, dan kelompok taksa lainnya. Mutualisme antara tumbuhan dan hewan merupakan bentuk mutualisme yang paling sering dijumpai. Mencapai 90% dari keseluruhan fenomena mutualisme yang ada di alam. Bentuk utama mutualisme ini bersifat protektif atau perlindungan, di mana spesies hewan menerima makanan dan atau tempat tinggal dari spesies tumbuhan mutualistik sebagai imbalan atas perlindungan mereka terhadap tumbuhan tersebut. Selain itu, terdapat pula mutualisme dispersif, yaitu mutualisme dalam reproduksi tumbuhan melalui penyebaran propagulnya. Mutualisme antar sesama hewan banyak dijumpai dalam bentuk mutualisme pembersihan sebagaimana tadi telah kita singgung, baik di kalangan hewan akuatik maupun terestrial. Selain itu, beberapa hubungan mutualisme yang bersifat defensif atau protektif antar hewan juga dapat dijumpai. Mutualisme antar taksalai juga dapat kita jumpai di alam seperti yang tadi telah kita bicarakan. Liken yang merupakan asosiasi antara fungi dan algae atau cyanobacteria, dan mikrobia saluran pencernaan. Nanti kita akan membahas beberapa contoh masing-masing bentuk mutualisme ini. Mutualisme antar tumbuhan lebih sulit dijumpai. Bentuk interaksi positif yang paling mudah ditemui dalam hal ini adalah tumbuhan perawat atau nurse plant dalam bentuk fasilitasi, dan ini pun sifatnya lebih ke komensalisme daripada mutualisme. Beberapa bentuk mutualisme antar tumbuhan ini mungkin dapat dijumpai di bawah stres lingkungan yang kondisinya keras. Sebagai catatan, berdasarkan bentuk pertukaran support spesies terhadap yang lain, mutualisme juga dapat dibedakan menjadi tiga macam hubungan, yaitu hubungan timbal balik support sumber daya dan sumber daya, kemudian service dan sumber daya, dan service versus service. Nanti kita coba mengidentifikasi kesesuaian bentuk-bentuk hubungan ini dalam contoh-contoh yang akan kita bicarakan. Sebagai tambahan, Boucher dan kawan-kawan membedakan mutualisme ke dalam empat kategori dasar asosiasi, yaitu energetik, nutrisional, protektif, dan transportasi. Setiap anggota asosiasi mutualistik dapat memperoleh manfaat dari asosiasi tersebut dengan cara yang berbeda. Mutualisme energetik terutama melibatkan interaksi yang bersifat trofik, di mana energi yang diperoleh oleh satu spesies dapat dipakai oleh spesies yang lain. Mutualisme nutrisional melibatkan transfer nutrisi seperti nitrogen atau fosfor dari satu spesies mutualist ke spesies lainnya. Mutualisme protektif melibatkan pelindungan aktif atau pasif dari satu spesies mutualist oleh spesies lainnya. Asosiasi transportasi biasanya melibatkan pergerakan gamet atau penyerbukan atau propagul, yaitu sistem dispersal, tetapi juga dapat mencakup interaksi di mana organisme yang kurang mampu bergerak menumpang organisme lain untuk berpindah tempat. Semua bentuk mutualisme yang kita bahas dalam kuliah ini masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Sebagai contoh mutualisme protektif-defensif, kita menggunakan contoh klasik mutualisme obligat antara semut akasia pseudomermex SPB dan pohon akasia inangnya. Spesies akasia swollen thorn yang mempunyai bubus pada bagian durinya, ini distribusinya terbatas di New World, Amerika Tengah, Keselatan, sebatas Venezuela dan Kolumbia, dan meliputi setidaknya spesies, empat spesies yang terlibat dalam mutualisme obligat ini, yaitu akasia cornigera, akasia spherocephala, akasia hinsi, dan akasia kolensii. Spesies akasia tersebut menghasilkan struktur khusus yang melindungi dan memberi makan koloni semut pseudomermex yang menjadi mutualisnya dan sebaliknya, semut melindungi pohon inangnya dari serangan herbivora. Spesies akasia yang membentuk sistem defense mutualistik ini, diketahui tidak memiliki pertahanan kimiawi seperti akasia lainnya untuk menghadapi predator dan persaingan mereka, yaitu semacam alkaloid pahit. Tanpa adanya sistem perlindungan diri kimiawi tersebut, akasia rentan terhadap serangga yang merusak dan mamalia herbivora yang dapat memperlambat tumbuhan akasia, sebagai akibatnya memberikan kesempatan tumbuhan kompetitornya untuk berkembang dan mengalahkan mereka. Jadi, sistem pertahanan akasia diambil alih oleh semut simbionnya, melindungi akasia dari overfeeding oleh herbivora dan menghambat tumbuhan pesaing untuk mengalahkan akasia. Akasia mendapatkan keuntungan dari pelindungan tersebut dengan menghemat energi yang seharusnya digunakan untuk membentuk alkaloid pelindung diri mereka. Sebagai imbalannya, semut mendapatkan tempat tinggal dalam duri bengkak akasia tadi dan makanan berupa protein lipid dari badan-badan beltian di ujung daunnya dan karbohidrat dari nektar ekstra floral sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di slide ini. Sejauh ini, tidak ada fungsi lainnya yang diketahui untuk badan beltian kecuali menyediakan makanan bagi semut yang bersimbiosis. Sebagai pembanding, akasia makrantha, akasia berduri lainnya dari Amerika Tengah dengan duri besar tidak bengkak, tidak mengembangkan simbiosis dengan semut dan sebagai penggantinya mengembangkan sistem pelindungan diri dengan menghasilkan akaloid untuk mencegah serangan herbivora. Nah, karena menghasilkan akaloid, spesies ini tumbuh lebih lambat daripada akasia yang dilindungi semut dan harus tumbuh di habitat yang lebih kering di mana vegetasi pesaing juga tumbuh lebih lambat. Ini adalah bentuk trade-off dalam strategi sejarah hidup mereka yaitu bentuk kompromi di mana alokasi energi untuk tumbuh dikurangi dengan kebutuhan pembentukan alkaloid untuk pelindungan diri tersebut. Hubungan mutualistik antara hewan dan tumbuhan dalam kaitannya dengan dispersi sudah sangat kita kenal. Polinasi dan penyebaran biji adalah proses kunci dalam ekologi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan demografi tumbuhan. Angiosperme terdistribusi di berbagai habitat di darat dimungkinkan oleh mekanisme penyebaran mutualistik buah mereka. Hewan mendapat manfaat dari buah sebagai sumber makanan. Tumbuhan mendapatkan keuntungan dari hewan membawa biji ke lokasi perkecembahan yang cocok. Bentuk hubungan mutualistik dispersif ini sebagian besar bersifat fakultatif namun ada beberapa yang bersifat obligat. Sistem dispersal biji mencakup hampir 30% dari keseluruhan bentuk mutualisme. Lebih dari 70% tumbuhan berbunga di hutan tropis tergantung pada vektor hewan untuk penyerbukan atau penyebaran biji. Maka, jika penyerbuk atau penyebar biji mengalami penurunan populasi atau kepunahan, seluruh ekosistem mungkin dapat terancam punah. Berbeda dengan hubungan tumbuhan dan polinatornya, mekanisme penyebaran biji ini umumnya tidak bersifat obligat. Spesies yang terlibat di dalamnya bersifat generalis artinya tidak terikat sebagai agen pendispersi satu spesies saja. Dan sebaliknya, tumbuhan juga tidak terikat pada satu spesies saja. Dalam upaya menarik perhatian agen dispersanya, tumbuhan mengembangkan mode atraksi yang spesifik untuk taksa yang dituju. Untuk agen penyebar burung dan mamalia, tumbuhan berbunga atau berbuah dengan warna yang menyolok dan untuk burung biasanya yang tidak berbau. Untuk menarik kelelawan nokturnal, tumbuhan mengembangkan atraktan berupa bau menyangat. Di daerah tropis, mamal seperti monyet dan kelelawar pemakan buah adalah agen penting penyebaran biji dan perjalanan melalui saluran pencernaan mereka membantu biji berkecambah. Persebaran tumbuhan juga dibantu oleh burung pemakan buah dengan hubungan timbal balik yang sama. Penyebaran biji merupakan hasil interaksi tumbuhan dan hewan yang penting untuk memahami populasi tumbuhan dan dinamika komunitas. Seperti banyak interaksi lainnya, penyebaran biji oleh hewan melibatkan dampak positif berupa dispersi biji dan dampak negatif berupa predasi biji di mana keseimbangan keduanya menentukan hasil akhir interaksi. Ini yang menjadi permasalahan bagi tumbuhan dalam hubungan mutualistik jenis ini. Banyak agen dispersal yang juga merupakan predator biji. Contohnya adalah tupai dalam gambar ini yang merupakan pemakan akorn dari pohon oak. Sebagai solusi evolusionernya, tumbuhan beradaptasi dengan melakukan mass seeding yaitu peristiwa di mana suatu populasi tumbuhan memproduksi biji secara serempak sinkronus dalam jangka waktu yang lama. Bentuk adaptasi yang kedua adalah dengan mengembangkan kemampuan dalam tanda kutip memilih agen penyebaran. Mast seeding atau disebut juga sebagai masting atau mast flowering adalah produksi banyak biji oleh suatu tumbuhan setiap dua tahun atau lebih secara sinkron dengan tumbuhan lain dari spesies yang sama di wilayah yang sama. Tahun produksi biji tinggi dan rendah berlangsung secara bergantian. Predator biji setiap tahun mengonsumsi sebagian besar benih yang dihasilkan oleh banyak spesies tumbuhan yang berbeda. Oleh karena itu masting menjadi pertahanan yang efektif untuk menjamin kelangsungan hidup spesies tumbuhan yang bersangkutan karena hewan yang memakan biji-biji tersebut akan kenyang sebelum semua bijinya terkonsumsi. Contohnya adalah produksi akorn pada pohon oak yang dengan melakukan masting maka tupai yang merupakan predator akornnya tidak dapat menghabiskan semuanya yang diproduksi oleh oak saat itu. Masting memiliki konsekuensi yang besar bagi populasi hewan yang bergantung baik secara langsung maupun tidak langsung pada biji atau buah tumbuhan yang bersangkutan dan populasinya berfluktuasi seiring dengan melimpahnya biji atau buah-buahan di lingkungannya. Konsekuensi dari strategi masting ini adalah regenerasi terjadi dalam semacam gelubang kejut atau pulse dimana tumbuhan baru tumbuh sementara yang tua mati dan bukannya terjadi secara reguler setiap tahun misalnya pada bambu beberapa spesies bambu tumbuh selama puluhan tahun sebelum menghasilkan biji secara bersama-sama dalam suatu wilayah geografis yang luas dan kemudian mati di tahun yang sama terdapat dua faktor selektif yang sering mendukung evolusi masting yaitu peningkatan efisiensi penyerbukan pada spesies yang agen polinasinya angin dan yang kedua adalah kepuasan makan predator biji hasil penelitian menyimpulkan bahwa masting seringkali merupakan sifat reproduksi adaptif yang dikembangkan di atas pengaruh langsung cuaca dalam pembentukan hubungan mutualisme dimana tumbuhan memilih atau mencoba menarik agen dispersal yang paling efektif mereka mengembangkan ciri-ciri atau karakteristik morfologi yang berpotensi untuk menarik jenis agen dispersal yang diinginkan pembuatan ciri-ciri ini memerlukan energi dan sebagaimana kita bahas dalam swollen thorn acacia ada trade-off atau kompromi dalam pembuatan karakteristik ini karena tanpa karakteristik ini tumbuhan tersebut dapat punah pemilihan agen dispersal ini melibatkan faktor perilaku hewan baik yang bersifat init atau bawaan maupun yang dipelajari tahap pertama adalah rangsangan rasa lapar yang membuat hewan mulai mencari makanan selama masa pencarian ini hewan menerima rangsangan misalnya berupa warna yang menyolok atau bau yang menandakan keberadaan pakan jika buah yang ditemukan cocok rasanya bagi hewan tersebut maka kemungkinan hewan tersebut akan memakannya disinilah proses pemilihan tersebut berevolusi dimana faktor penarik perhatian hewan dan rasa yang tepat berperan dalam keberhasilan pemilihan agen hewan sebagai calon agen dispersal memilih buah berdasarkan beberapa ciri-ciri yang disebut sebagai fruiting display atau tampilan tanda berbuah yang utama berupa kandungan toksin kenampakan buah dan kandungan nutrisi buah hewan belajar mengenali ciri-ciri ini sebagai isyarat yang memicu pemilihan atau penghindaran buah-buahan tertentu untuk dimakan respon perilaku mereka tergantung pada konsekuensi memakan buah yang dipilih misalnya hewan lebih menyukai buah-buahan yang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dan menghindari yang beracun koevolusi antara tumbuhan dan berugivora dapat terjadi dalam proses ini ketika perilaku hewan dalam memilih buah berdasarkan ciri-cirinya menimbulkan respon resiprokal pada tumbuhan dengan memilih perilaku mencari makan melalui karakteristik buah yang dihasilkannya beberapa buah mengandung racun untuk mencegah patogen atau predator biji hewan dapat mempelajari buah mana yang beracun dan dengan demikian belajar menghindarinya adanya racun juga dapat membatasi lamanya frugivor yang toleran terhadap toksin dalam memakan biji karena hewan mempunyai keterbatasan jumlah racun yang dapat mereka tolerir selama periode waktu tertentu jadi mereka harus berhenti makan ketika beban toksin maksimum tercapai mereka kemudian pergi untuk mencari sumber makanan alternatif atau untuk mencari penawarnya dengan demikian tumbuhan dapat memastikan bahwa bijinya akan tetap tersedia tetapi juga tersebar cukup jauh untuk menghindari inbreeding persaingan dan patogen kenampakan buah memberikan petunjuk penting untuk pengenalan buah sebagai sumber makanan pigment seperti karetonoid dan flavonoid memberikan warna pada buah dan senyawa volatil memberikan bau morfologi yaitu ukuran dan bentuk buah juga dapat mempengaruhi pilihan hewan sesuai dengan anatomi pencernaan mereka faktor berikutnya nutrisi buah menutrisi buah mungkin lebih merupakan pengaruh tidak langsung dalam pemilihan biji dibandingkan penampilan kenampakan buah memberikan petunjuk dalam pemilihan buah sedangkan nutrisi memberikan umpan balik positif yang mempertahankan preferensi hewan untuk buah tersebut contoh dalam slide ini adalah kenampakan dan kandungan capsaicin dalam cabai warna yang cerah menarik perhatian burung dan kandungan capsaicin disukai oleh burung tetapi tidak disukai oleh mama sehingga burung menjadi agendis persayang dalam tanda kutip dipilih oleh cabai hubungan mutualistik antara tumbuhan dan hewan polinator merupakan jenis mutualisme yang paling sering mencakup 45% dari semua studi mutualisme pada umumnya sistem mutualistik ini merupakan hasil ko-evolusi antar spesies yang terlibat mutualisme penyerbuk tumbuhan diakini setidaknya sebagian bertanggung jawab atas keragaman besar spesies tumbuhan berbunga yang muncul 90 hingga 130 juta tahun yang lalu bukti dari catatan fosil dan hubungan filogenetik antara tumbuhan dan anusperme dan serangga penyebuknya menunjukkan bahwa jenis asosiasi ini awalnya muncul pada kretasius awal antara 125 hingga 90 juta tahun yang lalu mutualisme ini berasal dari tekanan selektif bagi tumbuhan untuk mengembangkan hubungan khusus dengan polinatornya sebagai contoh di dunia ini terdapat lebih dari 900 spesies ficus yang hampir semuanya harus dipolinasi oleh spesies tawon agawinoid masing-masing tanaman yuka dan ngengat yuka adalah contoh lain yang merupakan hasil koevolusi canggih tanaman yuka sangat bergantung pada ngengat yuka untuk menyerbuki bijinya larva ngengat yuka tidak dapat bertahan hidup tanpa makan biji yuka nah sistem ini bekerja karena larva hanya memakan sebagian dan tidak semuanya benih yang dihasilkan kedua contoh ini adalah wakil mutualisme obligat dalam hubungan polinasi dan merupakan jenis mutualisme yang paling rentan karena jika salah satu pasangan punah yang lainnya akan juga ikut punah dalam mutualisme semacam ini distribusi masing-masing spesies dikontrol oleh ketersediaan spesies pasangan mutualisnya mayoritas mayoritas hewan penyerbuk adalah serangga lebah kupu-kupu ngengat lalat tawun dan kumbang adalah serangga penyerbuk yang paling umum namun banyak burung dan kelawar juga yang merupakan spesies penyerbuk yang penting serangga adalah penyerbuk paling terspesialisasi dan telah mengembangkan mutualisme obligat lebih banyak dari burung atau mamalia hal ini disebabkan banyaknya variasi spesies pada serangga sehingga mereka mampu menyerbuki lebih banyak jenis tanaman berbunga didukung dengan siklus hidup yang pendek waktu generasi yang pendek dan keturunan yang banyak membantu mereka untuk cepat mengembangkan adaptasi mutualistik mereka selain itu serangga mempunyai otak yang kecil sehingga tidak dapat belajar mengenali banyak spesies tumbuhan yang berbeda namun karena mereka dapat berpindah dengan cepat dari satu tumbuhan ke tumbuhan yang lainnya mereka dapat mengingat spesies terakhir yang mereka kunjungi salah satu bentuk hubungan mutualistik polinasi yang khas adalah adaptasi tumbuhan genus flux dari familia polemonia seh anggota genus ini ada yang bersifat anual ada yang bersifat perennial hidup di habitat yang bervariasi dari tundra alpin hingga hutan terbuka dan padang rumput dan berbunga dengan warna yang cerah grant dan grant tahun 65 menemukan bahwa metode penyerbukan asli golongan flux adalah dengan lebah sebagai polinator nya dari sini awalnya selanjutnya banyak mekanisme penyerbukan baru yang berbeda berkembang sebagaimana dapat dilihat dalam slide ini komunitas spesies lokal dalam polemoniase sebagian besar terdiri dari jenis penyerbukan yang berbeda dari pengamatan grant karakteristik populasi flux yang jenis musiman atau anual dan berbunga kecil tidak mencolok menjadi ciri spesies tumbuhan otogami atau yang melakukan polinasi sendiri sementara itu populasi flux yang berasa dari hasil penyerbukan silang mengalami modifikasi bunga untuk menyesuaikan agar anatopinya cocok dengan serangga atau burung yang menjadi penyerbuknya dengan demikian bunga yang penyerbukannya oleh lebah berbentuk seperti lonceng yang terbuka sedangkan bunga yang penyerbukannya oleh lalat berlidah panjang sebagai polinatornya memiliki tabung mahkota yang sempit dengan panjang kira-kira sama dengan probosis serangga penyerbuknya penyerbukan flux saat ini yang melibatkan burung kolibri berbagai macam lalat kumbang kupu-kupu dan ngengat merupakan hasil radiasi dari bentuk nenek moyang flux hasil kawin silang dengan bantuan lebah penggunaan lebih dari dua agen polinasi yang lebih efektif diduga merupakan respon terhadap tekanan kompetisi interspesifik antara serangga polinator kecenderungan pembentukan bunga tipe polinasi oleh lebah diharapkan dapat dijumpai pada populasi yang menerima kehadiran banyak lebah sebagai polinator sementara tren yang berkebalikan dijumpai di populasi yang menerima kehadiran lebih banyak lalat lebah daripada polinator lainnya hal ini berlaku untuk semua jenis polinator yang akhirnya terlibat dalam penyerpukan keluarga floks ini sekarang kita beralih ke bentuk mutualisme antar hewan bentuk mutualisme antar hewan yang paling umum dijumpai adalah mutualisme pembersihan hubungan mutualisme jasa kebersihan ini awalnya diamati pada buaya sungai Nil yang mulutnya dibersihkan oleh burung plover mesir atau Egyptian plover hubungan pembersihan ini juga diamati pada burung ox pecker dengan herbivore di savannah seperti kerbau afrika dan impala di ekosistem akuatik hubungan mutualistik ini banyak sekali ditemukan misalnya pada ikan res yang membersihkan ikan lainnya yang berukuran lebih besar seperti pada gambar dalam slide ini dimana rainbow res membersihkan sesama res namun yang ukurannya lebih besar kita juga sudah mengenal hubungan antara remora dan berbagai ikan hiu contoh lainnya adalah banded coral shrimp yang membersihkan parasit fungi dan jaringan tubuh yang rusak dari ikan yang menjadi keliannya dalam hubungan mutualistik defensif protektif antar hewan terjadi pertukaran barang dan jasa antar pesertanya yaitu sumber makanan sebagai ganti jasa perlindungan contohnya adalah interaksi antara hermit crab atau kelomang dengan anemon laut hermit anemon anemon ini tumbuh secara permanen di atas cangkang kelomang dan mendapatkan sisa-sisa makanan kelomang saat ia makan dan sebagai balasannya anemon melindungi kelomang dari predator seperti gurita dengan sengatan tentaklnya kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri contoh lainnya adalah hubungan antara spesies tarantula kolombian laser black dengan kata dotted humming frog kata kecil ini hidup bersama tarantula di liangnya dan memakan semut yang masuk ke liang untuk memangsa telur tarantula sebagai imbalannya katak mendapatkan perlindungan dari predator lain dan sisa makanan hasil tarantula berburu untuk memberi makan berudu mereka contoh interaksi mutualistik sudah banyak dikenal adalah mutualisme pada koral koral pembentuk terumbu bersimbiosis dengan alga fotosintetik yang disebut sebagai zolzantele yang hidup di dalam jaringannya kita dapat lihat pada gambar dalam slide ini warna-warni koral timbul dari zolzantele yang bersimbiosis dengan mereka dan peristiwa koral bleaching dipicu oleh terlepasnya zolzantele dari koral inangnya koral menyediakan lingkungan yang terlindungi dan senyawa yang dibutuhkan alga untuk berfotosintesis sebagai gantinya alga menghasilkan oksigen memasok karang dengan glukosa glisero dan asam amino yang merupakan produk fotosintesis dan membantu koral dalam pembuangan limbah metabolisme sebagaimana diilustrasikan dalam grafik di slide ini koral menggunakan produk ini untuk nutrisi serta menghasilkan kalsium karbonat hubungan antara alga dan polip karang memfasilitasi daur ulang hara di perairan tropis yang miskin hara sebanyak 90% bahan organik yang diproduksi oleh zoosantele dipindahkan ke jaringan inangnya inilah yang menjadi penggerak produktivitas terumbu karang koral juga mengendalikan laju pertumbuhan dan kepadatan populasi zoosantele dengan mempengaruhi sekresi bahan organiknya di samping hubungan mutualistik koral dan alga zoosantele juga terdapat hubungan mutualistik protektif antara koral dan spesies udang pistol shrimp alfius latini glint pada tahun 83 mengidentifikasi adanya 13 spesies koral yang menjalin simbiosis mutualistik obligat dengan udang pistol ini dalam hubungan mutualistik ini udang melindungi koral dari berbagai jenis predator sementara koral menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi udang crustacea ini melindungi koral dari berbagai bintang laut yang memangsa karang tetapi terutama dari serangan bintang laut mahkota duri atau akantaster pelansi diagram dalam slide ini menampilkan bagaimana efek perlindungan crustacea terhadap tingkat predasi terhadap koral akibat akantaster pelansi contoh mutualisme yang lain adalah interaksi dalam sistem yang disebut sebagai mikoriza mikoriza adalah hubungan simbiosis antara akar tumbuhan hijau dan fungi tumbuhan membuat molekul organik seperti gula melalui fotosintesis dan memasoknya ke fungi dan sebaliknya fungi memasok air dan haram mineral yang diambil dari tanah misalnya fosfor dengan sejumlah perkecualian sebagian besar spesies tumbuhan membentuk asosiasi mikoriza dengan bentuk paling umum berupa jenis arbus skular yang terdapat pada 70% spesies tumbuhan manfaat kolonisasi fungi ini antara lain berupa toleransi terhadap tekanan abiotik dan biotik melalui induksi resistensi didapat sistemik atau sistemik acquired resistance SAR selain itu fungi mikoriza meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air hasil penelitian menunjukkan bahwa fungi mikoriza dari tanah yang tidak dipupuk memasok tanaman dengan lebih banyak nitrogen simbiosis dengan vesikular arbus kular mikoriza memungkinkan tumbuhan menginvestasikan lebih banyak energi pada jaringan fotosintesis di atas tanah pembentukan hubungan mutualistik dalam mikoriza berawal jauh pada jaman prasejarah terdapat bukti fosil bahwa tumbuhan darat awal yang tidak memiliki akar membentuk asosiasi mikoriza arbus kular hubungan mutualistik ini terbentuk secara evolusioner sejak ratusan juta tahun yang lalu dan diteorikan terbentuk melalui tiga gelombang gelombang pertama terjadi lebih dari 450 juta tahun yang lalu berupa asosiasi arbus kular mikoriza pada tanaman terestrial gelombang kedua dari evolusi mikoriza terjadi pada jaman kretasius antara 100 hingga 150 juta tahun yang lalu dan gelombang ketiga diversifikasi akar dimulai pada masa paleogen kurang lebih 65 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga saat ini pembentukan interaksi mutualistik tidak terlepas dari proses panjang evolusi dan hingga kini pun masih akan tetap berevolusi untuk menemukan bentuknya yang terbaik kita akan membahas sedikit mengenai evolusi mutualisme di bagian ini agar suatu populasi menjadi mutualistik terdapat persyaratan selektif dimana fitness suatu populasi yang sukses dalam interaksi mutualismenya harus lebih baik daripada yang populasi tidak sukses atau tidak melakukan mutualisme jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka seleksi alam pada akhirnya akan menghilangkan interaksi tersebut bentuk mutualistik tersebut menjadi hilang karena tidak memberikan perbaikan secara evolusioner pada spesies tersebut jadi bentuk mutualisme akan berkembang ketika manfaat dijalankannya hubungan mutualistik tersebut melebihi pengeluaran baik energi maupun sumber daya yang diperlukan untuk menjalankannya jadi ini kaitannya adalah dengan cost and benefit dalam hal ini sejumlah model dikembangkan untuk mengilustrasikan expenses atau pengeluaran dan manfaat relatif dari berbagai interaksi mutualistik Kathleen Killer pada tahun 81 dan 85 mengembangkan model tersebut yang pertama adalah non-mutualis yaitu tidak memberi atau menerima keuntungan dari pasangan mutualistik yang kedua adalah mutualis yang sukses yaitu yang memberi dan menerima manfaat terukur untuk organisme lainnya dan yang ketiga adalah mutualis yang tidak sukses yaitu yang memberikan manfaat bagi organisme lain tetapi karena alasan tertentu tidak menerima keuntungan sebagai balasannya jadi inti pendekatan ini adalah fitness suatu populasi menjadi standar kesuksesan suatu hubungan mutualistik sebagai tambahan fitness gabungan antara fitness mutualis yang berhasil dan yang tidak berhasil harus memelibihi fitness populasi yang sifatnya non mutualis jika kondisi ini tidak terpenuhi akhirnya interaksi mutualistik tersebut akan hilang dari populasi jadi secara umum dapat diharapkan bahwa mutualisme akan berkembang dan bertahan dalam suatu populasi ketika individu mutualistik memiliki fitness yang lebih tinggi daripada individu non mutualistik dalam kaitannya dengan evolusi mutualisme terdapat apa yang disebut sebagai ko-evolusi spesifik spesies dimana suatu pasangan mutualistik beradaptasi terhadap satu sama lain secara bersama-sama untuk memaksimalkan hubungan mutualistik mereka contoh klasik ko-evolusi ini adalah spesies angrek angrekum sesquipedal atau angrek darwin dan santofan morgani atau ngengat elang darwin pada tahun 1862 seorang petani angrek mengirimi darwin spesimen angrekum sesquipedale yang memiliki tabung nektar yang sangat panjang mencapai 30 cm morfologi ini diduga merupakan cara untuk membatasi akses ke nektar untuk memastikan bahwa hanya serangga berlidah panjang yang dapat mencapainya darwin menduga bahwa dengan ciri ekstrim ini mungkin bunga tersebut telah berevolusi bersama ngengat dengan lidah yang sangat panjang dugaan ini terbukti pada tahun 1907 lebih dari 20 tahun setelah kematian darwin ketika suatu spesies ngengat dari madagaskar diidentifikasi memiliki probosis lebih dari 20 cm dan kemudian dinamai sebagai santofan morgani predikta masih berkaitan dengan evolusi hubungan mutualistik kita kembali lagi kepada hubungan semut dan tumbuhan namun yang bersifat fakultatif killer menerapkan modelnya pada mutualisme fakultatif yang melibatkan tumbuhan dengan nektar ekstra floral untuk makanan semut dan sebagai gantinya semut memberikan pelindungan pada tanaman sebagaimana pada swollen throne acacia dan semut pseudo mermex namun yang ini bersifat fakultatif seperti yang terjadi antara helianthella quincanervis dan semut jadi bunga matahari semacam bunga matahari dan semut model killer tidak cocok untuk mutualisme obligat seperti antara akasia dan semut tadi untuk bentuk fakultatif killer mengajukan hipotesis bahwa agar mutualisme fakultatif antara semut dan tumbuhan dapat berkembang dan dipertahankan maka proporsi bujet energi tumbuhan yang dihemat dengan pelindungan semut dari kerusakan akibat herbivora harus melebihi proporsi bujet energi yang diinvestasikan untuk produksi nektar dan nektar ekstra floral jadi sejumlah kondisi yang dapat menghasilkan manfaat lebih tinggi daripada pengeluarannya adalah proporsi bujet energi yang rendah untuk produksi nektar ekstra floral kemungkinan tinggi dalam menarik perhatian semut rendahnya efektivitas opsi lain untuk pertahanan diri dan yang terakhir adalah efektivitas tinggi pelindungan oleh semut sebagai penutup kita bicara sedikit mengenai komensalisme yang tidak akan kita bahas secara terpisah hubungan komensalistik adalah interaksi dimana salah satu anggotanya mendapat manfaat dan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian jadi tidak terpengaruh oleh interaksi ini dalam komensalisme satu hewan biasanya menggunakan hewan lain untuk tujuan selain sumber pakan bentuk interaksi semacam ini banyak dijumpai contoh yang mudah adalah anggrek epifit dan pohon di daerah tropis anggrek mendapatkan tempat tinggal sementara pok dalam pohon itu sementara pohon itu tidak mengalami kerugian maupun keuntungan contoh lainnya adalah kuntul kerbau dan hewan ternak ternak berguna untuk membuyarkan gerombolan serangga supaya dapat dimaksa kuntul hermit crab atau kelomang sering menggunakan cangkang simput mati untuk berlindung komensalisme ini juga banyak terbentuk melalui ko-evolusi contohnya manusia dan beberapa spesies bakteria yang hidup di permukaan organnya melalui seleksi alam banyak spesies bakteri mengembangkan kemampuannya untuk hidup di dalam tubuh manusia tanpa menyebabkan gangguan kesehatan contohnya adalah bakteria pemakan sel kulit mati atau yang hidup di permukaan saluran pernafasan jadi demikianlah kuliah mengenai mutualisme dan berbagai contoh serta konsep di belakangnya dalam kuliah berikutnya kita akan membicarakan mengenai predator dan kompetisi saya tutup video kuliah kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa lagi pada video materi kuliah berikutnya selamat menikmati